Dari senja hingga mentari terbing, perjalanan tak terhenti, kisah tak terkira, di Mokertv kita semua saksikan, membongkar misteri, mengahami yang tersembunyi. Halo teman-teman Mokertv, ngomongin mitos cicak jatuh di kepala nih. Udah pada denger belum mitos yang satu ini? Kalau belum, gak apa-apa. Kita bakal bongkar bareng-bareng disini. Yuk, simak berikut ini. Pertama-tama, ada mitos konyol bahwa cicak jatuh di kepala itu pertanda sial. Gila aja, gak ada bukti ilmiah yang ngebuktikan itu guys. Cuman kejadian acak doang yang gak ada hubungannya sama nasib baik atau buruk kita. Jadi, jangan panik deh. Kalau tiba-tiba lihat cicak jatuh di kepala, itu bukan berarti nasib kita jadi buruk. Terus ada lagi mitos tentang cicak bawa penyakit. Serius? Teman-teman pada percaya gak sama hal ini? Padahal, cicak gak punya niatan buat bawa penyakit buat kita kok. Mereka cuma makhluk kecil yang juga pengen hidup dengan tenang. Jadi, gak perlu takut-takut amat kalau lihat cicak di sekitar kita. Beranjak ke mitos yang lain. Ada yang bilang, kalau cicak jatuh di kepala, kita harus bunuh cicaknya. Hmm, serius. Ini bikin ngelus dada banget. Gak ada alasan baik buat ngelakuin hal kejam kayak gitu guys. Cicak juga punya hak buat hidup. Sama kayak kita. Jadi, kalau emang kejadian cicak jatuh di kepala, yang terbaik ya bersihin area kepala kita. Dan kasih cicak itu kesempatan buat pergi dengan tenang. Nah, terus ada juga yang percaya kalau cicak jatuh di kepala itu pertanda keberuntungan. Hmm, mungkin aja sih. Tapi gak ada bukti pastinya. Mungkin lebih baik kita ngeliat dari sisi positifnya aja. Ya, setiap kejadian dalam hidup pasti ada hikmahnya kan? Yang terakhir, ada mitos yang bilang, kalau cicak jatuh di kepala itu, tandanya ada roh jahat. Astaga, serem banget ya kalau sampai percaya sama hal kayak gitu. Padahal, cicak itu cuma hewan biasa. Gak ada hubungannya sama roh jahat. Atau apapun itu. Jadi, jangan sampai takut-takut amat kalau denger mitos kayak gini ya. Intinya, jangan terlalu serius kalau dengerin mitos-mitos konyol kayak gini, guys. Kita harus tetap cerdas dan kritis dalam menyikapi informasi yang kita terima. Cari sumber informasi yang bener dan lakukan riset sendiri sebelum percaya sama sesuatu. Jangan biarkan mitos dan tahayul mengganggu hidup kita. Karena hidup itu udah cukup rumit tanpa tambahan drama dari mitos-mitos gak jelas. Jadi, tetap ceria dan teruskan perjalanan hidup dengan penuh kebahagiaan. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih.